Berengsek. Naga merah meraung ke langit dan menyemburkan api tak berujung. Murong King Cheng juga melepaskan hantu burung Phoenix yang menakutkan. Leng Rufeng juga bergegas, dan pasukan tulang menyebar lagi. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah. Lei Zhen, sembilan kilin, apakah kalian tidak akan menyerang? Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Dia secara alami mengetahui dendam antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, ia ingin menyatukan semua orang untuk berjuang bersama. Tidak bagus. Ekspresi wajah Murong King Cheng dan yang lainnya sangat buruk. Sekarang Lin Xuan sedang menyendiri, orang-orang ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Jika mereka menyerang bersama-sama, itu akan sangat berbahaya. Mereka tidak takut pada orang-orang ini, tetapi mereka takut Lin Xuan akan terpengaruh. Jika itu yang terjadi, dia pasti akan mengamuk dan terluka parah. Cepat serang, teriak Murong King Cheng. Mereka bekerja sama dan menyapu lingkungan sekitar. Namun kali ini, ada lebih dari 10 orang suci yang kuat, artefak suci yang menakutkan, dan hukum. Setan Utara mengaktifkan pohon surgawi untuk memberi semua orang vitalitas yang kuat. Mereka dengan tegas melindungi Lin Xuan. Naga Merah mengeluarkan banyak getaran untuk melindungi Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia berkata bahwa anak ini terlalu tidak sabaran. Jika dia tahu, dia akan mengaktifkan Menara Sagi Agung. Namun, tidak ada pilihan lain sekarang. Tanpa Lin Xuan, tak seorang pun dapat mengaktifkan Menara Sagi Agung, dan mereka tidak dapat membangunkan Lin Xuan sekarang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memaksa musuh untuk mundur. Lei Zhen kembali ke distrik ke-9, matanya bersinar. Sejujurnya, ini adalah kesempatan terbaiknya. Namun, dia memang takut pada Lin Xuan, jadi dia tidak sepenuhnya percaya diri sekarang. Dia mendengus dingin, dia tidak bergerak, tetapi punya rencana lain. Dalam kondisinya saat ini, akan lebih baik jika dia bisa membunuh Lin Xuan. Jika dia tidak bisa, dia tidak akan bergerak untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Namun, di sisi lain, 9 Kilin benar-benar bergerak. Dia memiliki kekhawatiran yang sama seperti Lei Zhen, tetapi dia memiliki kelebihan dibandingkan Lei Zhen. Maksudnya adalah dia punya banyak kehidupan, dan dia bisa menghabiskan nyawanya. Sekalipun dia telah kehilangan dua nyawa, dia masih memiliki tujuh nyawa tersisa. Ini adalah modalnya yang kuat, dan sekarang dia merasa bahwa risikonya sangat setimpal. Paling buruknya, dia akan kehilangan nyawanya. Namun, jika dia berhasil, dia akan mampu menyingkirkan musuh yang tak tertandingi untuk selamanya. Oleh karena itu, dia menyerang. Beberapa iblis besar dari kota iblis juga telah menyerbu dari daerah sekitar. Distrik 9 Lima orang suci pedang juga mulai bergerak. Mereka berada di area ini dan tidak ditekan oleh dao besar. Oleh karena itu serangannya luar biasa dasyatnya. Sialan, beraninya kau memberontak. Naga merah meraung. Ia tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menyerang di wilayah ke-9. Li Hong Siu memandang Lei Zhen dengan dingin. Lei Zhen mendengus dingin. Demi menghindari kecurigaan, dia malah meninggalkan distrik 9 dan pergi ke distrik 1. Itu merupakan suatu kelegaan bagi mereka. Lei Zhen tidak bergerak, tetapi itu bukan yang terburuk. Akan tetapi, situasi saat ini juga telah melampaui harapan mereka. Lima orang suci pedang itu tak tertandingi kekuatannya saat mereka menyerbu. Li Hong Siu berkata, serahkan kelima orang ini padaku. Dia bergegas keluar. Sebagai putri raja suci, dia sangatlah berkuasa, terutama pada masa ini. Dia memiliki banyak keberuntungan. Oleh karena itu, dia tidak memiliki masalah dalam bertarung melawan seorang suci pedang agung. Di sisi lain, 9 Kilin juga menyerbu. Itu adalah ahli yang sangat menakutkan. Semua orang mati rasa. Murong King Cheng berkata, serahkan padaku. Dia bergegas datang dengan garis keturunan Phoenix. Kekuatan mistiknya sangat kuat, dan dia tidak lebih lemah dari pihak lainnya dalam hal garis keturunan. Oleh karena itu, dia adalah orang yang paling cocok untuk melawan 9 Kilin. Todd, aku serahkan orang dari Acheron Hall itu padamu. Serahkan sisanya padaku. Ekspresi wajah naga merah tampak sangat dingin. Katak berkata, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Dia bergegas keluar sambil berteriak dan bertarung dengan Leng Rufen dan yang lainnya. Sisanya diserahkan pada naga merah. Naga merah meraung dan berubah wujud menjadi seekor naga besar yang menyapu ke segala arah. Adapun Iblis Utara, dia tidak bergerak karena dia masih memiliki tugas paling penting, yaitu melindungi Lin Suan. Tubuh Iblis Utara mekar dengan cahaya, dan pohon surgawi menyelimuti Lin Suan, membentuk vitalitas yang kuat. Terlebih lagi, ada banyak formasi susunan di sekeliling mereka. Dalam sekejap, pertempuran yang menggemparkan terjadi di wilayah ke-9. Murong King Cheng sangat kuat, dia memiliki sembilan tebasan kunlun dan garis keturunan Phoenix. Dia juga memiliki berbagai kekuatan mistik. Hal ini menyebabkan sembilan kilin sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini ternyata tidak lebih lemah darinya. Terutama kekuatan garis keturunannya, itu mengejutkannya. Di sisi lain, lima orang suci pedang juga meraung. Mereka benar-benar ditekan oleh seorang wanita, dan mereka bahkan terluka. Namun di sisi lain, Thoth memang berteriak-teriak memilukan. Sialan, keberani menyerangku secara diam-diam. Dia tidak punya pilihan lain. Dia menghadapi pasukan tulang yang tak ada habisnya dan Aceron yang menakutkan. Dia sangat menderita. Jika bukan karena spesiesnya yang bermutasi dan fisiknya yang kuat, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Di sisi lain, naga merah meraung semakin keras. Sejujurnya, dia sangat kuat, tetapi orang-orang yang dihadapinya juga sedikit menakutkan. Mereka semua adalah pengikut, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari murid utama. Meskipun ada 20 rantai dao agung melilit tubuhnya, jumlah orangnya terlalu banyak. Totalnya ada 8 orang, dan mereka berkumpul. Selain itu, ada juga beberapa orang yang bersiap memancing di perairan keruh dan membunuh Lin Suan. Oleh karena itu, ia menghadapi banyak tekanan. Untungnya, dia berasal dari klan naga ilahi. Fisik dan garis keturunannya kuat, dan kekuatan mistik klan naga sangat mengerikan. Selain itu, dia memiliki banyak formasi susunan. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan. Kalau tidak, kalau itu adalah murid utama yang lain, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Meski begitu, dia masih dalam situasi yang sangat buruk. Hebat, semuanya sudah tertangkap. Cepatlah, siapapun yang menaruh dendam pada Lin Woody, cepat bunuh dia. The Great Desolate Mansion akan memberi Anda hadiah besar. Kamu tidak harus membunuhnya. Selama kamu bisa membuatnya mengamuk, kamu bisa mengajukan permintaan apapun. Banyak orang tergoda. Terutama mereka yang berada di wilayah kedelapan dan pertama, mata mereka terasa panas. Memang, saat ini, hanya ada satu orang di samping Lin Suan. Sangat mudah bagi mereka untuk mengganggu pihak lain. Bahkan Lei Zhen yang berada di wilayah pertama pun tatapannya membara. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk bergerak beberapa kali, tetapi dia dengan paksa menahannya. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka memang tergoda, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kekuatan Lin Woody berakar dalam di hati mereka. Namun, pada saat ini, formasi susunan itu berfluktuasi, dan tiga di antaranya hancur dalam sekejap. Pohon penjangkau langit pun ikut bergetar. Iblis utara meraung marah. Siapa dia? Dia melontarkan tento Sandimon Fish yang mengerikan. Hantu binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di antara langit dan bumi, menghancurkan kehampaan. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar. Akan tetapi, dia dapat merasakan niat membunuh yang mengerikan sedang berputar di sekelilingnya. Oh tidak, ada seorang pembunuh, dan dia adalah pembunuh suci yang sangat mengerikan. Ekspresi iblis utara menjadi sangat jelek, dan tubuh yang lain gemetar. Niat membunuh membuat kulit kepala mereka mati rasa. Dari mana pembunuh bayaran top ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi Li Hong Siu berubah. Mungkinkah dia berada di dunia fana? Mungkinkah itu Wu Sin? 3982 Mereka khawatir, tetapi segera menggelengkan kepala. Tidak, itu bukan Wu Sin. Wu Sin ada di daftar siarah. Dia seharusnya tidak repot-repot bergerak. Sekali dia bergerak, tak seorang pun mampu menghentikannya. Sekarang, hanya tiga susunan yang telah hancur. Ini berarti bahwa pihak lain adalah sein pembunuh surga kelima. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak tak berdaya. Seperti yang diduga, Iblis Utara mengendalikan pohon ilahi yang mencapai langit dan tubuh sepuluh ribu iblisnya. Dia menyerang Saint Killer yang bersembunyi dalam kegelapan. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Namun, saat itu, dia terlempar sambil memuntahkan darah. Sebuah retakan muncul di punggungnya. Dia hampir terpotong menjadi dua. Berengsek. Iblis Utara meraung, menggunakan pohon ilahi yang mencapai langit, tubuhnya dengan cepat sembuh. Pada saat yang sama, ekspresinya sangat jelek. Killer Saint kedua telah muncul. Dia sama kuatnya dengan yang pertama. Pada saat itu, dia merasakan tiga niat membunuh mendekatinya. Mata Iblis Utara terbelalak. Dia menerima serangan itu secara langsung. Tubuhnya hancur, tetapi dengan vitalitasnya yang kuat, dia mampu pulih. Dengan kemampuan pemulihan pohon surgawi, dia pulih dengan cepat. Dia berdiri di kehampaan dengan ekspresi dingin. Dia dikelilingi oleh tiga killer Saint. Bisa dikatakan dia dalam bahaya besar. Sialan. Naga merah meraung dan ingin menyerang balik. Namun, dia terjepit. Murong King Cheng dan yang lainnya berada dalam situasi yang sama. Tak seorang pun yang dapat menolong Iblis Utara sekarang. Iblis Utara dapat melawan satu killer Saint, tetapi melawan dua killer Saint, dia mungkin lebih pasif. Sekarang setelah tiga killer Saint menyerang bersama, dia berada dalam bahaya besar. Kedua orang suci pembantai itu beraksi dengan kecepatan yang luar biasa. Satu di depan dan satu di belakang, mereka menyerang setan utara. Yang ketiga menyerang Lin Suan. Kau sedang mencari kematian, setan utara meraung. Pohon ilahi yang mencapai langit meledak dengan kekuatan, menghalangi tiga orang suci pembunuh. Kau sedang mencari kematian, seseorang di langit mencibir. Ketiga killer Saint menyerang dengan ganas. Iblis Utara terluka parah dalam sekejap. Darah mengalir keluar. Untungnya, dia memiliki pohon ilahi yang mencapai langit. Kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh. Meski begitu, situasinya sangat berbahaya. Serangan lainnya. Setan utara terpental dan memuntahkan darah. Dua dari killer Saint terus mengejar. Yang ketiga menerobos formasi dan menyerang Lin Suan. Setelah menerobos lima formasi susunan berturut-turut, dia akhirnya tiba di depan Lin Suan. Sosok ini berjalan keluar dari kehampaan. Itu adalah bayangan yang kabur. Pedang pembunuh di tangannya berwarna merah darah. Itu! Dia mengayunkan pedangnya ke kepala Lin Suan. Tidak! Setan utara meraung. Nak! Si naga merah pun ikut berteriak. Mata kakak laki-laki Suan dan murong kinceng memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Sembilan tebasan kunlun bergabung dengan hantu Phoenix dan mengirim kilin berkepala sembilan terbang. Dia berbalik dan terbang ke langit, tetapi sudah terlambat. Pedang pembunuh telah turun tanpa ampun dengan aura yang mengerikan. Hal ini menyebabkan formasi di sekitar Lin Suan terus-menerus hancur. Pikiran semua orang terikat sepenuhnya. Mungkinkah Lin Woody akan jatuh saat ini? Itu sungguh terlalu mengejutkan. Orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran itu memperlihatkan ekspresi yang ganas. Hebat sekali! Dengan serangan pedang ini, bahkan jika lawannya tidak mati, kultivasinya akan menjadi liar. Selanjutnya, pihak lain akan tamat. Dia tidak akan bisa lagi melawan mereka. Pada saat kritis ini, Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih yang ada di depannya. Dengan suara mendesing, dia meraih pedang pembunuh itu dan mencengkeramnya erat-erat. Retakan! Pedang pembunuh itu hancur. Orang itu mundur karena ngeri. Lin Suan menegaskan lagi. Hukum pedang yang amat mengerikan melingkari ujung jarinya dan mengunci erat orang itu. Orang itu masih ingin melarikan diri ke dalam kehampaan, tetapi pedang itu menembus ruang di antara kedua alisnya. Celepuk! Dewa pembunuh itu jatuh ke dalam genangan darah. Dia tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, pihak lain masih bisa bergerak. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Ya Tuhan, Lin Woody benar-benar terbangun. Apakah dia dengan paksa menghentikan kultivasinya? Orang-orang ini semua ketakutan. Mereka yang menyerang bahkan lebih ketakutan, kelopak mata mereka berkedut liar. Hebat sekali! Murong King Cheng dan yang lainnya menghela napas lega. Of! Pada saat ini, Lin Suan memuntahkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Apa yang sedang terjadi? Murong King Cheng tercengang. Saudara Suan, dia berteriak kaget. Naga merah juga mengerutkan kening. Tidak bagus, anak ini pasti telah menderita serangan balik dari teknik kultivasinya. Mereka mulai khawatir lagi. Lin Suan dengan paksa mengganggu kultivasinya, dia pasti menderita luka dalam. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, dia terluka. Cepatlah dan bunuh dia saat dia sakit. Orang-orang ini menyerang dengan gila lagi. Lin Suan menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Kalian semua harus mati. Aura pembunuh di tubuhnya tak tertandingi. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah dua orang suci pembunuh yang sedang mengepung iblis utara. Ketika kedua orang suci pembunuh itu melihat Lin Suan menyerbu ke arah mereka, mereka pun berinisiatif untuk menemuinya. Niat membunuh yang mengerikan menyerang selama sembilan hari. Lin Suan menyerang, pedang matahari dan pedang iblis kematian. Dua sinar cahaya berputar di antara langit dan bumi, menyelimuti kedua pembunuh itu. Dua teriakan terdengar. Tubuh kedua orang suci pembunuh itu terbelah. Jiwa mereka ingin melarikan diri, memancarkan gelombang ketakutan. Terlalu kuat, pihak lain masih sangat kuat meskipun dia terluka. Dalam sekejap, mereka berdua terbunuh total. Teratai emas dao surgawi di tubuh mereka direnggut oleh Lin Suan dan langsung ditelan ke dalam tubuhnya. Ah! Lin Suan meraung ke langit, rambut hitamnya menari tertiup angin. Dia berkata kepada iblis utara, kamu sembuh dulu, serahkan sisanya padaku. Dengan hentakan kakinya, dia menyerbu ke arah naga merah. Bocah, kau datang di saat yang tepat. Dewa merah meraung dan membuat orang-orang itu terbang. Pada saat yang sama, dia berkata, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kita tidak mundur terlebih dahulu? Tidak, aku tidak akan pergi sebelum aku membunuh mereka semua hari ini. Lin Suan benar-benar marah. Sebelumnya, dia sudah sangat berbelas kasih kepada orang-orang ini. Dia tidak membunuh mereka semua. Tetapi dia tidak menyangka orang-orang itu akan begitu ceroboh. Pada saat paling kritis dalam kultifasinya, mereka datang untuk membunuhnya. Kalau sudah begitu, maka merekalah yang akan menanggung amarahnya. Ledakan. Pedang matahari besar turun dari langit dengan api yang mengerikan, membakar segalanya. Terlalu banyak hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan satu pedang, para pengikut itu langsung terpental. Ada yang terpotong dua di bagian pinggang, dan ada yang kepalanya melayang. Tubuh beberapa orang bahkan hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, kenapa dia masih begitu kuat? Orang-orang ini ketakutan. Mereka menyadari bahwa meskipun Lin Suan terus memuntahkan darah, aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Dia masih hidup. Dia masih berkultifasi. Dia masih ingin menerobos. Cepat hentikan dia. Kau tak bisa biarkan dia terus berlanjut. Para pengikut itu bersorak gila-gilaan. Mereka ingin yang lain menyerang. Sembilan kilin, lima orang suci pedang, Leng Rufeng, dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka juga terus menyerang. Namun, mereka dijepit dengan kuat oleh Murong King Cheng dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sial, mata mereka merah. Lin Suan menyerang dengan sekuat tenaga, terus-menerus mengejar para pengikut ini. Delapan pengikut dan enam ahli keluarga lainnya semuanya dibunuh oleh Lin Suan. 3983 Mayat berterbangan di angkasa, darah mengalir deras. Ki pedang yang mengerikan mengamuk antara langit dan bumi. Lin Suan meraung dan menyerap semua kekuatan ini. Pada saat yang sama, ada bayangan naga di belakangnya yang juga melahap kekuatan ini dengan gila-gilaan. Aura Lin Suan menjadi lebih kuat. Dia bahkan merasa seperti akan menerobos. Namun, Lin Suan tidak menerobos sama sekali. Sebaliknya, dia menekannya. Membunuh. Sambil meraung, dia menyerang katak itu lagi. Bagus. Nak, kemarilah dan bantu aku. Aku akan menyiksamu sampai mati. Saat katak itu bertarung melawan pasukan tulang, ia terus-menerus menyemburkan air liur. Sejujurnya, dia hampir menjadi gila karena marah. Orang-orang yang meninggal di sekitarnya sebenarnya dapat dimobilisasi oleh Leng Rufen. Semakin banyak pertempuran, semakin banyak pula pasukan tulang yang ada. Hampir saja muntah darah. Ketika Leng Rufen melihat pihak lain datang, dia juga berteriak dengan marah. Diagram mata air kuning di tubuhnya menjadi semakin mengerikan, menyelimuti seluruh area. Di distrik ke-9, mayat orang-orang yang telah meninggal sekali lagi dikentalkan menjadi boneka olehnya. Ia terus menyerang. Sebuah pedang membelah langit. Lin Suan memegang pedang matahari dan pedang iblis kematian di tangannya, menebas ke segala arah. Dia begitu kuat sehingga tak seorang pun dapat menandinginya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan diagram Tai Chi untuk melawan diagram mata air kuning. Dua kemampuan ilahi yang tak tertandingi saling bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Pada saat ini, semua orang terlempar. Pasukan tulang di samping Leng Rufen terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan oleh diagram Tai Chi. Jiwa naga dalam tubuh Lin Suan meraung dan menyerang dengan Ki pedang, yang bahkan lebih mengerikan. Pedang Ki yang memenuhi langit menghancurkan diagram mata air kuning. Pada akhirnya, diagram Yin Yang berubah menjadi pedang Yin Yang dan membelah diagram mata air kuning. Engah! Leng menyebut muntah darah. Ah! Sial! Dia terluka parah dalam sekejap. Apakah pihak lainnya begitu kuat? Lin Suan juga memuntahkan seteguk darah, tetapi matanya bahkan lebih cerah. Aku telah mengampuni dosamu dua kali, tetapi engkau masih tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu. Diagram Tai Chi berputar dan berubah menjadi bilah pedang tiada taraf yang menusuk ke arah kepala pihak lain. Tidak! Leng Rufen berteriak dengan gila. Ia ingin mundur, tetapi kepalanya terpenggal dalam satu serangan. Kepalanya yang berada di atas langit tampak sangat ganas. Sialan! Aku akan membunuhmu! Sambil meraung, dia membuka mulutnya dan menyemburkan api kuning. Api itu mengerikan dan membawa aura jahat. Tidak baik! Katak itu langsung mundur dengan panik. Nak! Ini api mata air kuning. Hati-hati! Ini sangat menakutkan. Api itu memang mengerikan. Api biasa membawa aura yang ganas dan merusak. Namun, api ini sangat dingin, bagaikan es. Legenda mengatakan bahwa api ini berasal dari mata air kuning, yang sangat aneh. Matilah demi aku. Leng Rufen mengendalikan api Neterward dan menyerang lagi. Dia ingin membakar dan memurnikan Lin Suan sepenuhnya. Bermain api di hadapanku, memperlihatkan sedikit keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Lin Suan mencibir. Api ilahi sembilan matahari menari dan berubah menjadi gagak emas. Ia melonjak antara langit dan bumi. Seolah-olah matahari yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di wilayah kesembilan. Matahari gagak emas yang memenuhi langit terus menyerang, meletus dengan aura yang tak tertandingi. Ia melesat maju. Ketika keduanya bertabrakan, api Neterward tidak mampu menahan benturan dan meledak. Ledakan. Kepala Leng Rufen juga meledak dengan suara keras. Jiwanya yang bercampur darah segera melarikan diri. Ingin pergi. Lin Suan mencibir. Diagram Tai Chi di atas kepalanya berubah menjadi pedang Tai Chi. Pedang itu menebas ke bawah. Di wilayah kesembilan, terdengar suara Omanaga. Pedang Ki yang mengerikan menyapu sembilan langit. Ketika seluruh Ki pedang lenyap, jiwa Leng Rufen tidak bisa lagi mati. Leng Rufen terbunuh. Semua orang terkejut dan ketakutan. Ini bahkan lebih kuat daripada identitas seorang pengikut. Dia adalah murid utama Yellow Springs Hall. Kematian orang seperti itu akan memicu badai besar. Namun, badai ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Suan. Dia menoleh dan menatap ke tempat lain. Itulah lima orang suci pedang. Kelima pendekar pedang ini berani mengkhianatinya, Lin Suan tidak bisa mentolerirnya. Lima orang suci pedang ketakutan setengah mati. Ketika Lin Suan membunuh Leng Rufen, dia menggunakan teknik pedang. Itu sudah membuat rambut mereka berdiri tegak. Sekarang saat pihak lain menyerbu ke arah mereka, bagaimana mereka bisa melawan. Ayo pergi. Mereka berlima bekerja sama untuk memaksa Li Hong Siu kembali dan kemudian bersiap untuk melarikan diri. Kemana mereka pergi? Li Hong Siu menghentikan Liu Yun Siu yang menakutkan dan menghalangi jalan kelima orang itu. Berengsek. Kelima orang itu meraung. Ketika mereka berbalik dan ingin menyerang, Lin Suan sudah tiba. Kalian berlima, sudahkah kalian berpikir tentang bagaimana cara mati? Suara Yi sangat dingin. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Baiklah, kita pergi saja, dan kita akan berhenti di sini. Semua orang akan aman. Salah satu dari lima orang suci pedang berkata dengan dingin. Bahkan sekarang, kamu masih berani berteriak di hadapanku. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Berdengung. Lin Suan menggerakkan pedang matahari besar di tangannya. Api di atasnya meletus, berubah menjadi cahaya pedang mengerikan yang menusuk ke depan. Dengan sekali hembusan, kepala salah satu pedang suci hancur berkeping-keping. Tubuhnya juga berubah menjadi kabut berdarah, dan ki pedang yang mengerikan meledak. Dua orang di sampingnya juga terkena dampak dan mengalami luka serius. Satu pedang, satu tewas dan dua terluka. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Sialan, keempat pedang suci yang tersisa ketakutan setengah mati. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan kekuatan tempur seperti itu? Lebih-lebih lagi. Mereka menemukan bahwa setelah membunuh Leng Rufen, Lin Suan kembali memuntahkan banyak darah. Namun, aura pihak lain bahkan lebih ganas. Namun, pihak lainnya masih menekannya dan tidak ingin menerobos. Apa yang direncanakan pihak lainnya? Sulit bagi mereka untuk membayangkannya begitu pihak lain benar-benar berhasil menerobos. Wilayah mana yang harus ia capai? Orang ini tidak mungkin berpikir untuk mencapainya dalam sekali jalan, bukan? Orang-orang ini semua ketakutan. Berdengung. Tiba-tiba, dunia berguncang dan aura mengerikan melanda distrik ke-9. Kehampaan itu terbelah, dan cahaya menyambar ke bawah. Tidak baik. Ekspresi Li Hong Siu berubah. Liu Yun Siu bergegas keluar, ingin menghalangi. Tetapi semuanya hancur dalam sekejap. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia membawa Li Hong Siu bersamanya dan menggunakan spesies cap. Dia menghindari serangan ini. Pada saat yang sama, dia melihat kekejauhan. Siapa yang menyerang? Apakah Wan Jianyi? Itu hebat. Empat Swat Sein yang tersisa sangat gembira. Nak, apakah kau masih berani menyerang sekarang? Pusat kekuatan kita di daftar pesiara ada di sini. Anda. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, kepala mereka semua melayang. Lin Suan menyerang dengan kuat. Jadi bagaimana jika itu adalah daftar pesiara? Sekalipun Raja Suci ada di sini hari ini, aku tetap akan membunuhnya. Lin Suan sangat kuat. Pedang panjang di tangannya terbuka lebar dan tertutup. Diagram Taiji berputar dan melepaskan kipedang Yin yang yang mengerikan, membunuh mereka berempat. Tidak. Mereka berempat hanya mengeluarkan raungan enggan dan jiwa mereka hancur. Teratai emas jalur surgawi pada orang-orang ini, termasuk cincin penyimpanan mereka, semuanya dirusak oleh Lin Suan. Energinya diserap olehnya. Aura di tubuhnya meletus lagi dan bangkit. Dan dia memuntahkan lagi setegup darah. Adegan ini membuat sudut mulut semua orang berkedut. Sialan, mereka sekarang merasa bahwa Lin Suan sengaja memuntahkan darah. Karena semakin banyak darah yang dimuntahkannya, semakin mengerikan aura pihak lain tersebut. 3984 Sampai sekarang, semua orang yang mencoba membunuh Lin Suan sudah mati. Tentu saja, kecuali satu orang. Itu adalah Kilin berkepala sembilan. Kilin berkepala sembilan itu ketakutan setengah mati pada saat ini. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pihak lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu membalikkan keadaan pihak lainnya. Dia tidak bisa bertarung lagi. Dia menghadapi serangan murong kinceng secara langsung dan kemudian segera melarikan diri. Lin Suan tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri. Dia berubah menjadi pedang terbang dan langsung mengejar kelompok lainnya. Pertarungan dahsyat pun terjadi antara keduanya. Bagaimana mungkin Kilin berkepala sembilan bisa menandingi Lin Suan? Akhirnya dia dibunuh lagi dan jasadnya pun lari tunggang-langgang. Pada saat ini, dia telah kehilangan nyawa lagi, sehingga yang tersisa baginya hanya enam nyawa. Namun, yang membuat semua orang ngeri. Lin Suan tidak berhenti sama sekali dan terus menyerang dengan pedangnya. Oh tidak, mungkinkah Lin Woody ingin membunuh Kilin berkepala sembilan hari ini? Kilin berkepala sembilan baru saja sadar kembali dan sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia hampir pingsan karena marah. Rencana awalnya adalah mati sekali dalam skenario terburuk. Tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak hanya ingin dia mati satu kali. Lari cepat. Dia melarikan diri dengan panik ke distrik ke-8 tanpa henti. Sampai ke distrik ke-7. Dia ingin mencari perlindungan. Yukuan berada di distrik ke-7, jadi pihak lain pasti tidak akan berani datang. Lin Suan ingin mengejar Kilin berkepala sembilan. Tetapi dia tidak menyangka seseorang akan muncul di distrik ke-9 lagi. Begitu orang ini muncul, banyak sekali orang yang berteriak. Ini adalah pria yang luar biasa tampan. Dia berambut pendek, berwajah dingin, dan tatapannya bagaikan pedang dewa. Dia mengenakan jubah tau dengan pola pedang yang tak terhitung jumlahnya tergambar di atasnya. Itu sangat misterius. Ada pedang panjang tergantung di pinggangnya. Itu adalah pedang panjang berwarna biru, seterang dan berkilauan seperti langit berbintang. Jian Chen. Murid utama pavilion 10.000 pedang. Banyak orang berteriak kaget, ini adalah seorang jenius yang sangat hebat. Di antara murid-murid utama, dia tentu dapat menduduki peringkat 3 teratas. Beberapa orang bahkan menempatkannya di puncak daftar. Karena mereka merasa tidak ada murid utama yang dapat mengalahkannya. Apakah mereka datang ke zona ke-9 untuk menargetkan Lin Woody? Itu sudah pasti. Apalagi, Lin Woody telah membunuh banyak orang suci pedang di pavilion 10.000 pedang. Semua orang menelan ludah. Namun, ada juga orang yang berteriak. Itu tidak benar. Bukankah Jian Chen ada di wilayah ke-4? Dia datang ke zona ke-9. Tercakup dalam 4 wilayah utama. Dia memiliki lebih dari 40 rantai dao besar pada dirinya. Jika mereka bertarung, mereka akan dirugikan. Orang-orang ini terlalu berlebihan. 10 rantai sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa bernapas. Belum lagi 40-50 rantai. Kemungkinan besar, kekuatannya akan sangat berkurang. Sang naga merah, sang katak, dan yang lainnya pun ikut mencibir. Beranikah pihak lain berbuat kejam. Namun, Li Hong Siu mengerutkan kening. Murong Qing Cheng juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki 4 rantai dao besar pada dirinya. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya juga tercengang. Pertarungan lintas alam pasti akan ditumpas oleh dao besar. Huff, dasar orang tolol. Siapa yang bilang kalian pasti akan ditindas? Apakah kamu tidak pergi ke gerbang perunggu? Apakah menurutmu aku sama sepertimu? Aku punya harta ajaib pada diriku. Pada titik ini, sudut mulutnya melengkum membentuk senyuman. Itu memang benar adanya. Dia memang memiliki harta karun ajaib di tubuhnya. Dia telah menghabiskan 8 teratai emas dao surgawi. Dia telah menukarnya di gerbang perunggu. Itu adalah jubah perang yang dapat mengimbangi penindasan yang dibawa oleh rantai dao besar. Itulah sebabnya dia berani melintasi 4 wilayah utama saat ini. Hari ini, dia akan menyingkirkan Lin Wu di sepenuhnya. Dia menunduk. Nak, beraninya kau membunuh begitu banyak pendekar pedang dari sekteku. Hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Pada titik ini, dia mencabut pedang langit berbintang di pinggangnya. Langit berbintang bagaikan api. Cahaya pedang yang cemerlang menyapu dunia, sangat menyilaukan. Orang-orang di zona ke-9 dengan panik mundur. Mereka tahu bahwa pertempuran yang mengejutkan akan segera terjadi. Orang-orang dari daerah lain pun ikut menoleh melihat mereka. Baik Jian Chen maupun Lin Xuan, mereka berdua adalah murid utama. Selain itu, mereka menduduki peringkat tiga teratas di antara para murid utama. Sekarang setelah mereka berdua bertarung, mereka mungkin bisa mengetahui siapa yang lebih kuat. Siapakah murid utama nomor satu? Ini adalah pertempuran yang sengit. Semua orang menantikannya. Lin Xuan berhenti. Awalnya, dia akan mengejar 9 kilin. Namun, pihak lainnya telah datang. Dia menoleh untuk melihat sosok di langit. Jian Chen, seseorang dari pavilion 10 ribu pedang. Apakah kau di sini untuk menantangku? Kalau begitu, kau harus siap untuk dibunuh. Mata Lin Xuan memancarkan niat membunuh yang nyaring. Anak tak berguna, walaupun kau kuat, kau tetap bukan tandinganku. Jian Chen melangkah di udara dengan ketenangan yang tak tertandingi. Langit berbintang berubah menjadi ki pedang dan menemaninya. Selama dia memberi perintah, ki pedang ini akan berjatuhan tanpa ampun. Tiap serangan pedang dapat dengan mudah menembus seorang petapa langit kelima. Lin Xuan menghentakkan kakinya dan menghadapi serangan itu. Cahaya di matanya menjadi semakin mengerikan. Aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, teratai dao surgawi di tubuhnya hancur. Itu berubah menjadi hukum dao besar yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung ke dalam tubuhnya. Lin Xuan menatap ke langit dan meraung. Pada saat yang sama, ada kekuatan gila yang mengalir dalam tubuhnya. Langit di atas area ke-9 langsung menjadi gelap. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan sambaran petir menyambar dari langit. Ada retakan. Pedang ki langit berbintang di angkasa terlempar. Sebuah lubang hitam besar muncul. Petir, bukankah Lin Woody ini ingin berkompetisi dalam ilmu pedang? Apakah dia juga seorang santo petir? Otak banyak orang agak mati rasa. Pupil mata Lei Zen mengecil. Dia masih berada di area pertama, dan kejadian sebelumnya telah membuatnya takut. Sekarang, apa yang terjadi membuatnya semakin takut? Pihak lainnya hendak menerobos. Semua orang tercengang. Apakah dia akhirnya akan berhasil? Lin Woody memilih untuk menerobos saat ini. Apa yang ingin dia lakukan? Benar saja, setelah petir pertama, kedua, dan ketiga. Petir menyambar turun dari langit. Ki pedang di langit hancur total. Petir itu menyelimuti Lin Xuan dan Jian Chen di saat yang bersamaan. Sialan, beraninya kau menipuku. Jian Chen meraung. Apakah pihak lain ingin menggunakan kesengsaraan guntur untuk menghadapinya? Saya tidak takut pada petir biasa. Jadi bagaimana kalau kau berhasil? Kau masih belum sebanding denganku. Jian Chen juga seorang ahli di tingkat kelima akhir. Kekuatannya tak tertandingi. Akan tetapi, dia menyesalinya segera setelah dia melakukan tindakan itu. Petir itu nampaknya semakin kencang dan semakin menakutkan. Bahkan semua awan gelap di seluruh planet Tian Ming berkumpul di atas kepalanya. Petir yang mengerikan itu sangat dahsyat dan meluluhlantakkan mereka berdua. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar, membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Orang-orang di wilayah ke-9 telah lama mengungsi. Mereka melarikan diri ke daerah pertama atau daerah ke-8. Sekalipun mereka membawa rantai dao agung, mereka tidak berani tinggal di tempat yang sama. Daerah itu telah tenggelam seluruhnya. 3.985 Kelopak mata kodok itu berkedut liar. Sial, anak ini terlalu menakutkan. Bencana petir ini dapat membunuh orang. Murong King Cheng juga sedikit khawatir. Dia juga mendengar teriakan Lin Suan. Namun, naga merah agak curiga. Ceritan anak ini sangat aneh. Mengapa rasanya seperti dia sedang tertawa? Memang, Lin Suan juga berteriak, tetapi itu karena dia merasa nyaman. Meskipun petir telah menghancurkan tubuhnya menjadi kekacauan berdarah. Dia merasa bahwa dia sedang mengalami transformasi. Kali ini, dia telah menelan sejumlah besar teratai emas dao surgawi. Selain itu, dia telah berjuang keras. Akhirnya, dia berhasil mengumpulkan banyak uang. Pada saat ini, seluruh kekuatannya telah meletus. Tidak jauh darinya adalah Jian Chen. Retakan juga muncul di tubuh pihak lain. Banyak tempat hangus menghitam, dan dagingnya rusak parah. Berengsek. Mata Jian Chen tampak sangat merah saat dia menatap Lin Suan. Dia memegang pedang langit berbintang dan menyerbu. Namun, saat dia mendekati Lin Suan, dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Petir di sekitar Lin Suan menjadi semakin ganas. Bahkan dia tidak dapat menahannya. Pergi. Dia tahu bahwa dia akan menjadi seorang idiot jika dia tetap tinggal di sini sekarang. Dia segera mundur. Kau mau pergi? Bukankah kau ingin bertarung denganku sampai mati? Ayo, aku akan memberimu Handicap satu tangan. Aku akan memberimu Handicap seratus gerakan. Lin Suan menunggangi kesengsaraan petir dan dengan cepat terbang maju. Sialan, enyahlah, jauhi aku. Jian Chen ketakutan setengah mati. Begitu dia mendekatinya, kesengsaraan petir meningkat. Begitu saja, dia melarikan diri. Bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya pergi? Itu menjeratnya dengan erat. Tidak peduli seberapa kuat Jian Chen, di bawah kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Kulit dan dagingnya juga terbelah. Tubuhnya telah meledak beberapa kali. Dia hampir terbunuh. Kakak senior, selamatkan aku. Jian Chen mengirimkan teriakan minta tolong. Antara langit dan bumi, pedangki membelah lautan petir. Ini adalah Wan Jian Yi. Itu adalah serangan dari area yang tak berujung. Memanfaatkan celah ini, Jian Chen melarikan diri. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Meskipun Jian Chen lolos, semua orang tahu bahwa pihak lain telah kalah. Dan dia terluka parah. Jika bukan karena Wan Jian Yi yang bergerak, pihak lain pasti sudah mati. Huff! Lin Xuan mendengus dingin dan mengabaikan Jian Chen. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya ke wilayah ketujuh. Bersenandung. Dia melesat ke udara dan menyerbu. Tidak bagus, Raja Iblis Agung ada di sini, lari. Orang-orang di wilayah kedelapan berteriak ketakutan dan melarikan diri. Namun, begitu mereka melarikan diri, mereka menyadari bahwa Lin Xuan tidak tinggal di area kedelapan sama sekali. Dia segera menyerang ke wilayah ketujuh. Bocah ini ingin membunuh sembilan Kilin. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Kilin berkepala sembilan tentu saja mengerti. Dia merasa ngeri dan ingin melarikan diri. Akan tetapi, sebelum dia sempat bergerak, Lin Xuan sudah menyerbu mendekat. Petir yang memenuhi langit menyelimuti dirinya. Tidak. Dia meminta bantuan Yu Kuan. Namun, pada saat ini, Rai Viz tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia masih terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Qin Xianer. Oleh karena itu, sembilan Kilin berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Kekuatannya bahkan tidak sekuat Jian Chen, jadi bagaimana mungkin dia bisa menghalanginya. Dalam sekejap, dia terluka parah. Sialan, dia ingin menghancurkan petir di langit dan melarikan diri. Namun, dia ditendang oleh Lin Xuan. Kaki emas itu seperti gunung besar, menyebabkan lengannya retak. Binatang hampa. Kilin berkepala sembilan itu meraung dan mereduk. Lin Xuan mengerutkan kening. Apakah dia ingin menggunakan sihir spasialnya untuk melarikan diri? Itu tidak ada gunanya. Dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi secara ekstrim. Di lautan petir, sepasang mata emas melihat melalui sembilan langit dan sepuluh bumi. Seiring meningkatnya kekuatan Lin Xuan, masa depan mata ilahi rahasia surgawi menjadi semakin mengerikan. Dia langsung mengunci Kilin berkepala sembilan. Tidak ada jalan keluar, dia menguasai arena dan menembus dunia yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, jiwa pedang naga agung telah dilepaskan dan terkunci ke segala arah. Sebelum Void Beast dapat melarikan diri, ia diusir dari tempat persembunyiannya. Binatang hampa itu memuntahkan darah, dan Kilin berkepala sembilan terlempar. Keduanya terpisah. Lin Xuan membawa petir tertinggi dan langsung menghancurkan Kilin berkepala sembilan. Mayat Kilin berkepala sembilan itu melayang ke atas dan ke bawah lalu segera hidup kembali. Namun, dibunuh lagi. Dua kali. Kilin berkepala sembilan telah mati dua kali di lautan petir. Selain waktu sebelumnya sudah mati tiga kali. Awalnya dia hanya punya tujuh nyawa tersisa. Sekarang, dia hanya punya empat nyawa tersisa. Mata makhluk hampa itu juga berubah menjadi merah. Dia mengabaikan segalanya, bahkan jika dia terluka. Dia juga ingin menggunakan kekuatan kehampaan. Pada akhirnya, dia terluka parah dan ditinggalkan bersama Kilin berkepala sembilan. Rambut semua orang berdiri tegak. Kilin berkepala sembilan yang menakutkan itu benar-benar dipukuli sampai mati. Dia bahkan kehilangan tiga nyawa. Ini adalah kerugian yang sangat berat. Orang-orang di wilayah ketujuh juga mengungsi. Saat ini, selain Lin Suan, hanya Kinsianer dan Yukuan yang tersisa. Pada akhirnya, mereka berdua malah bertempur hingga ke daerah lain. Hanya Lin Suan yang tersisa. Lin Suan bermandikan petir ilahi dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Setelah lima hari lima malam, petir yang memenuhi langit menghilang. Lin Suan berjalan keluar. Tubuhnya dipenuhi cahaya. Cedera yang dideritanya sebelumnya semuanya hilang pada saat-saat terakhir. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, kultifasinya telah mencapai tahap pertengahan tingkat kelima. Kultifasi semacam ini sesungguhnya tidak ada di antara orang-orang suci sekitar. Karena banyak di antara mereka yang sudah berada pada tahap akhir level kelima. Tetapi pada Lin Suan, itu terlalu sulit. Orang harus tahu bahwa dia memiliki tubuh dewa dan jiwa pedang naga. Untuk menerobosnya adalah sepuluh kali atau seratus kali lebih sulit daripada orang suci lainnya. Dan begitu dia berhasil menembusnya, kekuatannya akan jauh melampaui orang-orang suci itu. Benar saja, orang-orang di sekitarnya ketakutan. Lin Wudi sudah sangat menakutkan sebelum dia menerobos. Sekarang setelah ia berhasil menembus tahap pertengahan level kelima, siapakah yang bisa menjadi tandingannya? Di antara murid-murid utama, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Bahkan jika dia bertemu Jian Chen, dia mungkin tidak membutuhkan kesengsaraan petir. Pihak lain bisa mengalahkan Jian Chen. Beberapa ahli kota suci merasa ketakutan. Siapa yang dapat menghentikan kebangkitan partai lain? Berengsek. Di kejauhan, luka-luka Jian Chen telah pulih. Namun luka di hatinya tidak akan pernah sembuh. Pihak lain berani menggunakan kesengsaraan petir untuk menghadapinya dan berhasil menerobos. Semua ini membuatnya gila. Di area pertama, rambut Lei Zhen berdiri tegak. Orang ini terlalu menakutkan. Untungnya, dia tidak bergerak sebelumnya. Akan tetapi, ia merasakan ketidakberdayaan. Pihak lain telah berhasil sampai ke titik ini. Apakah dia masih sebanding dengan pihak lain? Itu hebat. Katak, An Hong, dan yang lainnya berseru. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tersenyum. Risikonya sebelumnya sepadan. Lin Xuan saat ini seharusnya menjadi orang terkuat di bawah daftar pesiarah. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan bumi datang dari area ke-6. Dua sosok terbang keluar pada saat yang sama. Di antara langit dan bumi, ada darah orang suci yang mengalir. Apakah ada hasilnya? Mata semua orang tertarik. Bahkan beberapa orang jenius di daftar pesiarah pun menoleh untuk melihat. Mereka melihat Yukuan berlumuran darah dan wajahnya pucat. Jelaslah bahwa dia pernah terluka parah sebelumnya. Terutama jiwanya, dia mungkin telah menerima serangan kuat dari lonceng Hehuan. Di sisi lain, Qin Xianir juga berlumuran darah. Awalnya dia mengenakan gaun biru panjang yang disulam dengan dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, ada darah merah terang berdiri di atasnya, yang sangat mengejutkan. Namun, melihat kondisinya, dia tampaknya lebih baik daripada Yukuan. Dengan kata lain, Yukuan masih dikalahkan oleh pihak lain. Wanita sialan, tunggu saja. Yukuan meraung. Wajahnya muram, dan dia berbalik untuk pergi. 3986. Dia memang kalah darinya, tapi dia bersumpah. Selama dia menemukan senjata pertahanan jiwa yang kuat, dia tidak akan takut padanya. Lain kali, dia pasti akan mengalahkan wanita ini. Lalu, dia akan mengambilnya sebagai selirnya. Setelah kembali ke area ketujuh, Yukuan bersiap untuk memulihkan diri. Langkah selanjutnya adalah merebut batu takdir. Namun, ia mendapati wilayah ketujuh telah hancur, seperti disambar petir. Tidak ada orang di sana. Hanya ada satu sosok yang berdiri di sana. Melihat sosok itu, Yukuan pun murka. Luka-luka di tubuhnya yang semula sudah sembuh, terbuka lagi karena kegembiraannya. Nak, kau masih berani datang. Pergilah ke neraka. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, ketika dia melihat linsuan, dia secara alami menjadi marah. Dia langsung menyerang dengan desolate bled yang mengerikan. Membelah langit dan membelah bumi. Nak, cepatlah kembali. Naga ilahi kegelapan meraung. Murong King Cheng juga berkata, Saudara Suan, jangan melawannya secara langsung. Mereka semua sangat khawatir. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Bukankah Lin Woody ini terlalu bersemangat? Menghadapi Yukuan, dia tidak ingin melarikan diri. Apa yang ingin dia lakukan? Perlu diketahui bahwa terakhir kali, serangan biasa Yukuan adalah sesuatu yang tidak dapat dihalangi sama sekali oleh Lin Suan. Belum lagi sekarang dia menyerang dengan marah. Dia memperkirakan bahwa dalam tiga gerakan, dia akan mampu membunuh Lin Woody. Lin Woody baru saja berhasil menembus level dan menjadi murid utama nomor satu. Apakah dia akan dibunuh? Beberapa orang merasa langit akan runtuh. Jika memang itu benar-benar terjadi, maka itu akan menjadi lelucon besar. Akan lebih baik jika dia dibunuh. Jian Chen menyaksikan pertempuran dari jauh sambil menggertakkan giginya. Sosok Lin Suan melintas dan menghindari tiga bilah pedang. Kemudian, dia melayang dalam kehampaan dan tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, dia menatap sosok di depannya dengan penuh minat. Pada saat ini, wajah Yukuan pucat, tetapi matanya merah darah. Banyak retakan muncul pada baju besinya. Beberapa di antaranya dapat terlihat melalui celah-celah, bahkan beberapa organ dalamnya. Semuanya hancur berkeping-keping oleh serangan gelombang suara dari lonceng sukacita. Terlebih lagi, Lin Suan dapat merasakan bahwa tidak hanya tubuhnya yang terluka, tetapi jiwanya juga lemah. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk bergerak. Kebetulan saja aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku setelah berhasil menerobos. Lin Suan bersemangat dan ingin mencobanya. Beranikah kau memprovokasiku? Yukuan tersenyum. Retakan di tubuhnya dengan cepat disembuhkan oleh aura kehancuran besar. Bocah nakal, kau pikir kau bisa memprovokasiku hanya karena aku terluka. Kamu terlalu naif. Naga raksasa adalah naga raksasa. Bahkan jika terluka, itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh seekor semut. Mata Yukuan penuh dengan penghinaan. Sebelumnya, dia bisa melukai pihak lain dengan satu tamparan. Sekarang, bahkan jika kultivasi pihak lain sudah menembus level tertentu, lalu kenapa? Dia baru berada di tahap pertengahan lapisan surgawi kelima. Dia bisa memusnahkan sekelompok orang seperti itu hanya dengan lambayan tangannya. Lin Suan mengambil langkah pertama. Dia melepaskan cahaya pedang yang mengerikan, menebas ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang di sekelilingnya ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Suan berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Yukuan sangat marah. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sejujurnya, selain mereka yang tidak tercantum dalam daftar jemaah haji, dia tidak mau ambil pusing untuk bertindak. Sekalipun pihak lain adalah murid utama nomor satu, dia tidak terlalu menganggapnya penting. Tetapi sekarang semut kecil ini benar-benar membuatnya marah. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa sekalipun dia kehilangan muka, dia tetap akan membunuh pihak lain. Ledakan. Dia menerobos kekosongan dan kecepatannya bagaikan kilat saat dia menyerbu. Dengan satu pukulan, tinju tandus yang mengerikan itu menghalau seluruh kipedang yang menyala-nyala itu. Pada saat yang sama, dia cepat-cepat menyerbu. Pergi ke neraka. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan dia mencengkeram Lin Suan. Lin Suan juga melambaikan telapak tangannya untuk melawannya. Pohon palem emas yang besar itu bagaikan api di langit. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Setelah itu, Lin Suan mundur, menginjak kekosongan. Kidan darahnya mengalir deras, namun matanya penuh kegembiraan. Orang-orang di sekelilingnya semua tercengang. Lin Woody benar-benar menghalanginya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bisakah dia bersaing dengan mereka yang ada di daftar pesiarah setelah berhasil menembusnya sekali? Menarik. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mata Lin Suan bersinar terang. Dia menggoyangkan lengannya yang mati rasa, dan kekuatan dalam tubuhnya mulai bersirkulasi lagi. Di sisi berlawanan, ekspresi Yu Kuan menjadi sedikit jelek. Lin Suan menghalanginya. Ini bukan yang dia harapkan. Dalam imajinasinya, serangan ini akan mampu menghancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia hanya akan mampu mengusir pihak lain. Pihak lainnya bahkan tidak terluka. Ini membuatnya merasa seperti wajahnya terbakar. Itu adalah perasaan terhina. Pergi ke neraka. Pedang kehancuran muncul di tangannya dan dia menebasnya dengan ganas. Lin Suan meraung dan cepat menghindar. Kemudian, pedang matahari agung berubah menjadi kipedang matahari yang tak terhitung jumlahnya. Pedang dan golok saling beradu, dan suara nyaring menyapu sembilan langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya pun menyertainya. Adegan pertarungan keduanya sungguh mengerikan. Para orang suci di sekitarnya semuanya tercengang. Lin Woody benar-benar bisa bersaing dengan anak ajaib di daftar pesiarah. Namun orang lain dalam daftar pesiarah mengerutkan kening. Para pengikut itu juga tercengang. Tidak mungkin, kan? Mereka tampak seperti melihat hantu. Apakah anak ini sudah begitu menantang surga? Huff. Mosiu mendengus dingin, tidak mempermasalahkan apapun. Yang terjadi adalah Yukuan terluka parah. Kalau tidak, apakah anak ini punya hak untuk bersikap sombong seperti itu? Memang banyak orang yang melihatnya. Meskipun Yukuan menggunakan kekuatan kehancuran untuk menyembuhkan luka-lukanya. Masih ada beberapa luka yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, saat pertempuran sengit berlanjut, luka-luka itu terbelah lagi, dan darah mengalir keluar. Akan tetapi, Yukuan yang terluka parah bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh siapapun. Bahkan Jian Chen dan yang lainnya tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali, dan mereka tidak dapat menghalanginya sama sekali. Lin Xuan mampu bertarung secara seimbang. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan telah lama melampaui murid utama. Ah! Yukuan meraung. Aura kesedihan di tubuhnya terus menyebar. Setelah ratusan gerakan, dia tidak bisa membunuh seekor semut. Itu membuatnya kehilangan seluruh mukanya. Pergi ke neraka. Dia menyerang gunung Desolate, dan aura yang mengerikan melonjak. Ia menyelimuti sebagian langit. Kemanapun ia lewat, ia berubah menjadi abu. Tak ada yang bisa menahannya. Pupil mata Lin Xuan mengerut. Dia merasakan bahaya yang besar. Itu seharusnya menjadi teknik rahasia teratas dari grid Desolate Mansion. Dia tidak berani ceroboh. Dalam sekejap, dia menggunakan Tai Chi. Dia melambaikan tangannya dan membuat diagram Tai Chi, yang berputar di depannya. Kekuatan Yin Dan yang meletus bersama dengan diagram Tai Chi. Berdengung. Berdengung. Diagram Tai Chi berhadapan dengan Desolate Mountain. Itu secara langsung menghalangi aura kesedihan. Aura Yin Dan yang memenuhi udara dan itu sangat menakutkan. Dia mencabut tombak besar kehancuran, menggunakannya sebagai kapak, dan menebasnya dari langit. Ia membawa hukum kematian dan hukum pedang. Dengan suara keras, benda itu melintasi langit yang berat dan menghantam tubuh Yukuan. Yukuan langsung terpental. Baju zirahnya yang tadinya retak, kini semakin hancur berantakan. Dia memuntahkan darah dan hampir pingsan. Mengaum. Yukuan meraung, dan kitab suci kehancuran di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Telapak Kehancuran. Dia melontarkan telapak tangan kehancuran yang amat mengerikan, yang menutupi langit dan bumi. Lin Suan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tombak besar kehancuran. Segala macam kipedang yang mengerikan mengalir keluar. Antara langit dan bumi, terdengar suara tabrakan yang mengerikan. Semua orang terkejut. 3987 Yukuan sangat marah. Dia melayang ke langit seperti Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia saat ia melawan Lin Suan dalam pertarungan jarak dekat. Lin Suan masih tidak takut. Tubuh suci-nya tidak takut dengan pertempuran jarak dekat, jadi pertempuran antara keduanya sangat mengejutkan. Tidak mungkin, Lin Woody ini menantang surga. Bisakah dia benar-benar bertarung melawan Yukuan? Mengapa saya merasa dia akan menekan Yukuan sekarang? Para orang suci di sekitarnya berbisik-bisik, dan beberapa pengikut bahkan semakin ketakutan. Mereka merasa sulit untuk membayangkannya. Selama ini, orang-orang yang tercantum dalam daftar peziarah merupakan makhluk-makhluk yang seperti dewa. Namun kini, ada seseorang yang berniat melawan surga dan membunuh para dewa. Bahkan ada yang berkata, Tuan Muda, apakah Yukuan benar-benar akan dikalahkan? Jika memang demikian, maka itu akan menjadi lelucon besar. Mo Siu yang dikelilingi Huanguan memegang Trisula Iblis dengan ekspresi dingin yang luar biasa. Sialan, Yukuan ini tidak akan gagal total, kan? Dengan cara ini, dia tidak hanya akan dikalahkan. Semua orang di daftar peziarah akan kehilangan muka. Di zona ketiga, Wan Jianyi menyandang pedang dewa yang tiada taraf dengan ekspresi serius. Dasar sampah, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seekor semut. Cao Tian Sheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan mengenakan topeng seperti hantu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Qin Xi'aner yang tengah memikat semua makhluk hidup, tengah menelan pil. Di samping itu, mereka tertarik menyaksikan pertempuran ini. Yukuan sangat marah. Dia juga tahu bahwa entah itu sekutunya, pengikutnya, atau musuhnya, mereka semua memperhatikannya. Pada saat ini, mereka semua memperhatikannya. Dia sama sekali tidak bisa kalah. Dengan suara gemuruh, hukum-hukum di sekujur tubuhnya menyebar. Aura kehancuran yang mengerikan membentuk wilayah suci yang menyelimuti Lin Suan. Hukum-hukum tersebut membentuk satu demi satu bilah pedang yang sunyi di wilayah suci. Dengan aura yang mengejutkan, mereka mengamuk antara langit dan bumi. Lin Suan bertarung dengan sekuat tenaga. Keduanya saling bertukar pukulan, dan langit runtuh dan bumi retak. Hukum-hukum mengerikan terjalin antara langit dan bumi, dan raungan yang mengerikan memenuhi zona ketujuh. Setelah seratus gerakan berikutnya, keduanya berpisah dan saling berhadapan. Ada beberapa luka di tubuh Lin Suan, yang disebabkan oleh aura terpencil pihak lain. Yukuan juga sedang tidak enak badan. Dia sudah terluka, dan sekarang luka di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Beberapa luka yang telah sembuh, terbuka kembali. Mereka secara khusus menyerang luka-lukanya, menyepar buruk cederanya. Di wilayah ketujuh, seluruh ruang hancur total. Tidak ada satu tempat pun yang utuh. Ketika orang-orang di daerah lain melihat ini, mereka ketakutan. Lin Woody terlalu kuat, dia benar-benar bisa bersaing dengan Yukuan. Itu adalah seorang jenius yang masuk dalam pilgrim role. Seberapa hebatkah dia? Banyak orang tidak mempercayainya. Yukuan begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan cahaya menakutkan berkedip di matanya. Di belakangnya, aura kehancuran berpadu dengan hukum membentuk pola misterius. Itu adalah pegunungan luas yang membentuk lembah. Ada sosok yang samar-samar di lembah itu, dan tak seorang pun dapat melihat dengan jelas sosok apa itu. Akan tetapi, aura yang terpancar darinya saja sudah cukup untuk membuat semua jenius elit dan makhluk kuat dari generasi tua merinding. Lin Xuan mendengus dingin. Meskipun dia terluka, dia tidak peduli. Sekarang, dia punya gambaran kasar tentang seberapa kuat kemampuan bertarungnya. Berurusan dengan Yukuan saat ini tidak akan menjadi masalah. Lebih jauh lagi, dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Terobosan ini memang telah menyebabkan kekuatannya mengalami perubahan yang menggemparkan. Aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka seekor semut pun mampu bersaing denganku. Di sisi berlawanan, Yukuan berbicara. Tatapan matanya menjadi semakin tajam. Namun, pertempuran mungkin berakhir sekarang. Kamu boleh bangga karena kamu membuatku menyerang dengan kekuatan penuhku bahkan jika kamu mati. Sebelum dia selesai bicara, dia melancarkan aksinya. Membawa ilusi misterius dan lembah, dia melayang di udara dan langsung menyerang Lin Suan. Kekosongan di depannya terus pecah. Jelaslah bahwa Yukuan sangat marah. Di sisi lain, Lin Suan juga bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi naga sejati. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya pedang yang mengerikan. Pada saat ini, dia juga menyerang dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Berdengung. Ki pedang yang mengerikan dan berbagai jenis hukum tersebar di antara langit dan bumi. Kekosongan di depannya terus pecah. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi dan pertempuran yang menghancurkan dunia pun terjadi. Tampaknya keduanya ingin saling menghabisi dalam pertempuran ini. Tombak besar kehancuran di tangan Lin Suan terus menyerang. Tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi, dengan cepat menyerang luka retak Yukuan. Dia ingin membelah tubuh Yukuan sepenuhnya. Namun, Yukuan masih sangat kuat. Meskipun dia terluka parah, dia masih sangat menakutkan. Tubuhnya terus bergoyang, menghindari luka-luka itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Ki pedang. Berdengung. Pada saat yang sama, beberapa retakan muncul di tubuh Lin Suan. Itu adalah tanda-tanda tatapan lawannya. Terlebih lagi, yang membuat rambutnya berdiri adalah ketika di belakang lawannya, seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari lembah misterius itu. Tulang-tulangnya terekspos hingga ke bahunya. Sungguh mengerikan, Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Sepertinya dia harus sangat berhati-hati. Mungkin ada metode yang lebih mengerikan di lembah misterius itu. Lin Suan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan hukum pedang secara ekstrim. Tombak besar kehancuran itu bagaikan seekor naga hitam yang diayunkannya. Dia menyerang dengan agresif. Aura menyedihkan lawannya bergetar terus-menerus. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan tinju dan kakinya untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia sangat percaya diri dengan fisiknya. Karena itu, ia tidak takut sama sekali saat lawannya berani melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Berdengung. Setelah bertukar 30 gerakan lagi, mata Lin Suan tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Dia mengaktifkan teknik mata yang menakutkan. Pedang itu berubah menjadi bilah cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk ke arah lawannya. Lawannya pernah diserang oleh jiwanya sebelumnya. Sekarang setelah dia menyerang secara tak terduga, jiwa lawannya terluka parah lagi. Benar saja, Yu Kuan tidak menyangka teknik mata Lin Suan begitu kuat. Tubuhnya gemetar dan jiwanya terasa seperti hendak terbelah. Pergerakannya pun melambat, memperlihatkan suatu celah. Itu kesempatan bagus. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Dia memegang tombak penghancur besar dengan kedua tangannya. Hukum pedang mengembun di atasnya, dan terdengar suara auman naga. Ia membentuk bayangan naga yang melilit tombak hitam. Berdengung. Dia menebas ke depan dengan pedangnya. Dia menyerang retakan di perut lawannya. Sebelum retakan itu, organ dalam lawannya telah terekspos. Sekarang, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, mencoba memotong lawannya menjadi dua. Berdengung. Aura mengerikan itu menyebabkan tubuh Yu Kuan gemetar. Sial, ekspresinya berubah drastis. Jika terkena serangan ini, mungkin benar-benar akan terbelah dua. Beraninya kau. Dia mundur dengan panik, menahan rasa sakit di jiwanya. Dia menyerang dengan kuat. Long Spear of Desolation terus menghantam, membentuk pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Ledakan. Ledakan. Suara tabrakan yang menggetarkan bumi terdengar. Orang-orang di area lain semuanya lumpuh di tanah. Pikiran mereka kosong. Dan di depan mata mereka, cahayanya tak tertandingi. Cahaya dan hukum keduanya benar-benar menenggelamkan bagian depan. Tidak bagus. Mata beberapa pakar top tampak cerah. Mereka melihat pertempuran di dalam melalui hukum. Apa yang terjadi? Yang lain juga menjadi gugup. Apa yang bisa membuat orang-orang ini begitu terkejut? Tak lama kemudian, mereka juga melihat pemandangan di depan mereka melalui celah-celah hukum. Lalu, mereka semua ketakutan. 3988 Yu Kuan terlempar dan lebih banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya. Luka di tubuh lawannya menjadi semakin mengerikan dan tampak seperti hendak terpotong menjadi dua. Hanya beberapa kulit di samping yang masih terhubung. Serangan pedang tadi telah melukai Yu Kuan lagi dengan serius. Ah! Yu Kuan menjerit memilukan, dan orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan beberapa orang yang tercantum dalam daftar pesiarah pun terkejut. Pertarungan ini pun diluar dugaan mereka. Mati kau, bocah! Yu Kuan meraung dan menyerbu lagi. Di belakangnya, sesosok muncul di lembah misterius. Sosok itu luar biasa kabur, tetapi dapat dilihat dengan jelas. Meski sosoknya kabur, dia diikat oleh delapan rantai yang menguncinya dengan kuat di lembah. Apa itu? Banyak orang merasa kulit kepalanya mati rasa. Bahkan Wan Jianyi dan yang lainnya mengerutkan kening. Teknik penghancuran besar dari istana penghancuran besar terlalu mengerikan. Jari kehancuran. Sosok yang terikat rantai misterius itu mengulurkan jarinya dan menyerbu ke arah Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Serangan ini benar-benar mengerikan. Tampaknya Yu Kuan benar-benar berusaha sekuat tenaga. Sambil meraung, dia mengeluarkan pedang naga agung jiwa dan menebasnya ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Keduanya terpental, dan banyak retakan muncul di tubuh Lin Suan. Tubuh sucinya juga hancur pada saat ini. Dari sini dapat dibayangkan betapa menakutkannya sosok misterius itu. Namun, Yu Kuan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Kali ini, dia benar-benar terpotong menjadi dua. Bukan hanya itu saja, di sekujur tubuhnya yang hancur pun tampak banyak luka sabetan pedang. Luka-luka yang padat itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Serangan ini telah melukai keduanya dengan serius. Mustahil, semua orang terkesiap. Yu Kuan benar-benar terpotong menjadi dua oleh pedang lawan. Pada saat ini, Yu Kuan berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Wajahnya menjadi sangat ganas. Sialan, ini sungguh tercelah. Dia bahkan tidak menderita cedera serius saat melawan Kinsianer. Sekarang, dia terluka parah oleh seekor semut. Itu membuatnya gila. Tubuh Lin Suan juga berlumuran darah, tetapi dia tertawa dan tertawa bangga. Para jenius di Pilgrim Ranking tidak lebih dari itu, dan dia masih mampu melukai mereka. Apa bayangan pedang di tubuhmu itu? Di sisi lain, ekspresi Yu Kuan tampak menakutkan saat dia menatap bayangan pedang berbentuk naga. Belum lagi dia, bahkan Mosiu dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Bocah ini benar-benar punya harta karun seperti itu. Hal ini terlebih lagi terjadi pada Wan Jianyi dan Jian Chen. Mata Jian Chen merah menyala. Aura pedang semacam ini terlalu mengerikan. Lawannya ternyata memiliki harta pedang dao yang mengerikan. Mata Wan Jianyi bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia menatap bayangan pedang naga. Saya bisa merasakan kekuatan yang terkuat. Pada saat ini, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya seolah-olah dia sedang menyembah dewa pedang. Hal ini menyebabkan banyak orang terkejut. 10.000 pedang kembali ke sekte. Ini adalah teknik pamungkas dari pavilion 10.000 pedang. Dengan pedang pertama dari 10.000 pedang, itu sangat mengerikan. Mosiu, Kin Sianer, dan para ahli lainnya dalam daftar pesiara suci juga berada dalam siaga tinggi. Nak, tunggu saja, masalah ini belum selesai. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau saja aku tidak terluka, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bersikap sombong seperti itu. Benar saja, dia menggertakkan giginya. Jika dia tidak bertarung dengan Kin Sianer, dia pasti bisa membunuh pihak lainnya. Lin Xuan mendengus dingin. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Hari ini, aku akan mengantarmu pergi. Dia punya ide yang berani. Kelopak mata yang lain juga berkedut. Tidak mungkin. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Berengsek. Yukuan bahkan lebih marah. Kedua bagian tubuhnya sembuh dengan cepat. Wajahnya sangat jelek. Saudarawan, tolong bantu saya. Harta karun anak ini sangat cocok untuk Anda. Yukuan meminta bantuan Wan Jianyi. Sialan orang ini, dia terlalu hina. Naga merah, katak, dan yang lainnya mengumpat dengan keras. Murong King Cheng dan yang lainnya juga sangat gugup. Wan Jianyi terbang ke langit. Baiklah, aku akan membantumu. Dia benar-benar melintasi beberapa wilayah dan tiba di wilayah ketujuh. Lin Xuan merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bayangan pedang berbentuk naga di tangannya menjadi semakin menyilaukan, mengeluarkan gelombang raungan naga. Nak, kau hanya memanfaatkan situasi ini. Jika Yukuan tidak terluka, Anda tidak akan memiliki kesempatan menang. Itu benar. Sang kultifator jahat pun terbang, tubuhnya terbungkus puluhan rantai. Namun, dia tidak takut. Lagipula, jangan berpikir bahwa kau dapat melawanku hanya karena kau telah melukai Yukuan. Sejujurnya, kita semua adalah orang suci kecil. Hanya saja basis kultifasi kita ditekan di sini. Kalau saja kami ada di dunia luar, kami bisa membunuhmu hanya dengan jentikan jari. Jadi, di hadapan kami, Anda tidak punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Tidak bagus. Lin Woody dalam bahaya. Kedua ahli di daftar suci ingin membantu Yukuan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak bisa melawan mereka. Ekspresi Lin Xuan juga serius. Setelah mengatakan begitu banyak, dia hanya ingin mendapatkan kembali wajahnya. Sudah berapa tahun kalian berkultifasi? Aku hanya berkultifasi beberapa tahun saja. Aku hanyalah Sein Lapisan kelima. Aku sungguh bangga bisa mengalahkan kalian. Beraninya kalian menyebut diri kalian orang suci kecil. Jika aku seorang santo kecil, aku akan membunuh kalian bertiga dengan satu tangan. Menghadapi tekanan ketiganya, dia tetap tidak takut. Mo Siu berteriak dingin. Dia melangkah maju, dan diagram mata air kuning di atas kepalanya berputar keluar. Tampaknya dia ingin memurnikan Lin Xuan. Di sisi lain, tubuh Wan Jianyi dipenuhi dengan Ki Pedang. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran yang bagus dan memberitahumu apa itu rasa takut. Eyo, kalian semua berkomplot untuk menindas adik kecil. Kalian benar-benar heroik. Aku tidak tahan lagi. Pada saat ini, sesosok cantik melayang dan datang ke sisi Lin Xuan. Dia tersenyum manis. Apa? Kalian benar-benar tidak peduli dengan status kalian dan ingin menyerang seseorang yang ratusan atau bahkan ribuan tahun lebih muda dari kalian. Kinsianer, apa maksudmu? Mo Siu mengerutkan kening. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kinsianer tersenyum manis, dan matanya yang menawan membuat darah orang-orang di sekitarnya mendidih. Bahkan pupil mata sang kultifator jahat pun mengecil, seakan-akan ia tengah menghadapi musuh besar. Kinsianer terkekeh. Jika ini tidak ada hubungannya denganku, berarti ini ada hubungannya denganmu. Apa hubungannya ini denganmu? Huff. Dia membunuh murid utama Yellow Springs Hall milikku. Tentu saja, aku akan membalas dendam padanya. Dia membunuh begitu banyak Swat Sein di miriat Swats Pavilion milikku. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Aku akan membawanya kembali ke pavilion pedang segudang dan membiarkan dia menggunakan sisa hidupnya untuk menebus dosa-dosanya. Kalian semua hanya rakus akan harta karun. Kinsianer tersenyum manis. Aku merasa seperti sahabat lama dengan adik kecil ini. Aku ingin melindunginya. Tidak bisakah? Anda dapat mencoba. Yukuan juga menonjol. Tubuhnya yang hancur telah pulih. Ekspresinya sungguh garang tak tertandingi. Kinsianer, lonceng persatuan kegembiraanmu sungguh kuat. Tetapi bisakah kau melawan kami bertiga bersama-sama? Belum lagi mereka bertiga, Kinsianer bahkan tidak bisa bertarung melawan dua orang di antaranya, apalagi Wan Jianyi. 3.989 Oh, begitu. Pada saat ini, Cao Tian Sheng, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menyaksikan pertempuran dalam diam, juga berbicara. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia pun sampai di area ketujuh. Dia menghadapi Wan Jianyi. Adegan ini membuat wajah Yukuan dan Mo Siu menjadi sangat jelek. Selain Wan Jianyi, yang memiliki kipedang tak tertandingi, orang-orang ini takut pada orang lain, dan dia adalah Cao Tian Sheng. Karena Cao Tian Sheng terlalu misterius dan tidak mudah bergerak. Namun, tidak seorang pun berani meragukan kekuatannya. Pada saat ini, kemunculannya membuat Mo Siu dan Yukuan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Senyum Kinsianer menjadi lebih menawan, dan dia berkata dengan genit, Apa? Bisakah barisan ini menghentikanmu? Cao Tian Sheng, apakah Anda akan ikut campur dalam masalah ini? Apakah kau akan melindungi anak ini? Suara Wan Jianyi terdengar dingin menusuk, dan pedang yang diarahkan ke tubuhnya menjadi semakin mengerikan, seakan-akan hendak menembus langit. Cao Tian Sheng masih berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia mengenakan topeng yang mengerikan, dan tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Namun, matanya setenang air. Saya sudah lama mendengar bahwa teknik pedang Wan Jianyi tak tertandingi, dan saya ingin mengalaminya hari ini. Apakah begitu? Lalu, sesuai keinginan Anda? Niatan pedang terhadap tubuh Wan Jianyi menjadi semakin mengerikan. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Bayangan naga sang ahli bergoyang, dan ki pedang berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan mampu melawan Yukuan, dan setidaknya dia tidak akan dirugikan. Mengapa begitu ramai? Apakah Anda ingin mendapat peringkat lebih dulu? Pada saat ini, suara lain terdengar. Kemudian, sebuah sosok muncul dari udara tipis di atas mereka. Siapakah orang ini? Kapan dia muncul? Para orang suci di sekitarnya semuanya kebingungan. Mereka sama sekali tidak merasakannya sebelumnya. Bahkan pupil mata Mosiu dan Lukuan pun mengecil. Wan Jianyi mengerutkan kening. Gu Feng, apakah kamu juga ingin ikut campur? Gu Feng, apakah di ahli spasial dalam daftar pesiarah? Banyak orang berteriak. Luar angkasa adalah raja. Seni dewa luar angkasa itu misterius dan tak terduga, tak tertandingi. Sekarang setelah seorang ahli super spasial muncul, semua orang menjadi gempar. Lin Xuan juga terkejut. Dia menatap Gu Feng. Gu Feng terlalu aneh. Dia hanya bisa melihat sosok yang samar-samar, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Alasannya adalah karena energi spasial yang dimilikinya sangat menakutkan. Tatapan mereka sepenuhnya terbenam oleh kekuatan ruang. Oleh karena itu, dia tidak dapat mendeteksi penampilan pihak lain atau bahkan aura kultivasi mereka. Ruang angkasa mampu mengisolasi segalanya. Lin Woody, menarik. Kamu mengingatkanku pada seseorang. Mata Gu Feng sangat gelap, seperti dua lubang hitam. Dia melihat ke bawah. Suaranya mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Apakah Gu Feng mengenal Lin Woody? Lin Xuan juga terkejut. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dunia roh sejati, keluar gagu. Legenda mengatakan bahwa ada tubuh dewa. Saat itu, begitu banyak jenius telah muncul. Pada akhirnya, tubuh dewa itu tidak muncul. Bahkan ada orang yang meragukan apakah dia memiliki tubuh dewa atau tidak. Tetapi sekarang, Lin Xuan merasa bahwa sangat mungkin orang di depannya inilah yang menjadi pusat perhatian. Dia tidak percaya diri karena dia belum pernah melihat pihak lain tersebut sebelumnya. Namun, kata-kata pihak lain sepertinya mengingatkannya bahwa mungkin ada semacam hubungan di antara mereka berdua. Hubungan ini mungkin karena mereka semua berasal dari dunia roh sejati. Tepat saat semua orang tengah berdiskusi, mereka tiba-tiba gemetar dan melihat sekeliling dengan bingung. Sungguh aura pembunuh yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya dewa kematian akan segera muncul. Lin Xuan juga tercengang. Ada seorang pembunuh bayaran papan atas. Qin Xianir juga berhenti tersenyum. Wu Xin, apakah kamu di sini? Tanyanya genit. Kerumunan kembali riuh. Wu Xin adalah pembunuh bayaran hebat di dunia fana. Dia juga salah satu orang yang masuk dalam daftar pesiarah. Dia juga datang. Sekarang, ketujuh orang di peringkat transendensi akhirnya semuanya ada di sini. Namun, tidak ada seorang pun yang muncul di antara langit dan bumi. Aura pembunuh itu datang tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Hilang tanpa jejak. Semua orang bahkan mengira mereka berhalusinasi. Apakah Hu Xin itu datang atau tidak? Karena Lin Xuan, begitu banyak orang di peringkat pesiarah datang untuk saling berhadapan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Namun, pada saat ini, fluktuasi yang mengejutkan datang dari kedalaman planet takdir. Ekspresi semua orang berubah. Batu takdir akan segera terbuka. Huff, kali ini aku akan mengampuni nyawamu. Sosok Wan Jianyi berkedip, dan dia kembali ke daerahnya sendiri. Nak, kamu sangat beruntung. Namun, begitu kau keluar dari planet takdir, kau tetap seekor semut di hadapan kami. Mo Siu juga terbang ke langit. Adik kecil, kembalilah ke daerahmu sendiri. Saatnya menguji takdirmu. Kin Sianer tersenyum genit dan mengedipkan mata. Sungguh teknik menyihir yang ampuh. Lin Xuan terkejut. Dia tidak bisa menahannya sekarang, tetapi untungnya, jiwanya juga sangat kuat. Dia pulih dalam sekejap. Aku mengerti. Terima kasih, perih. Kin Sianer tercengang. Orang harus tahu bahwa pesonanya adalah sesuatu yang bahkan Mo Siu dan yang lainnya mungkin tidak dapat menolaknya sepenuhnya. Namun, pemuda di depannya telah pulih dalam sekejap. Itu sungguh mengejutkannya. Semakin lama semakin menarik. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Kin Sianer tersenyum genit, lalu terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. Cao Tian Sheng juga pergi. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tetap berterima kasih padanya. Jika bukan karena kedatangan Cao Tian Sheng, Wan Jianyi pasti sudah bergerak. Orang-orang itu kembali ke daerah masing-masing, hanya menyisakan Yu Kuan di daerah ketujuh. Wajah Yu Kuan muram. Bocah, kau sangat sombong. Setelah aku mendapatkan kembali kultifasiku yang sebenarnya, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan membunuhmu. Dia menggertakkan giginya. Lin Xuan mendengus dingin. Aku akan menemanimu kapan saja. Tapi jangan khawatir, saya akan segera masuk ke Sager Rankings. Pada saat itu, orang pertama yang akan menantangku adalah dirimu. Aku akan menginjak-injakmu dan menggantikanmu. Pada titik ini, Lin Xuan tertawa keras dan kembali ke zona ke-9. Berengsek. Yu Kuan hampir muntah darah. Pihak lain secara terbuka memprovokasi dia, tetapi dia tidak bisa melawan. Perasaan ini sungguh terlalu suram. Pada akhirnya, dia menahan diri dan tidak bergerak. Ini adalah momen yang paling penting. Mereka semua datang ke planet takdir surgawi untuk menunggu momen ini. Benar saja, banyak sekali orang yang melihat ke arah keributan itu. Ada cahaya cemerlang di depan mereka. Itu adalah pemandangan orang-orang abadi. Ada sebuah batu besar di depan mereka. Tempat itu memiliki sembilan gua dan sangat misterius. Apakah itu batu takdir yang legendaris? Batu itu dapat menguji takdir masa depan kita. Orang-orang ini sangat bersemangat. Setelah Lin Xuan kembali, Murong King Cheng dan yang lainnya juga menghela napas lega. Kemudian, mereka melihat ke depan. Apakah ini akhirnya akan dimulai? Mereka juga sedikit gugup. Mereka tidak tahu level apa yang akan mereka capai pada akhirnya. Semua orang mencondongkan tubuh ke depan dan naik. Pada saat ini, sosok berjubah hijau muncul di samping batu takdir. Orang ini mengenakan topeng perunggu. Semua orang mengenalnya. Dia adalah utusan perunggu. 3.990 Utusan perunggu berjalan keluar dari gerbang perunggu. Mungkinkah dia akan memimpin ujian? Benar saja, suara utusan perunggu itu luar biasa tenang. Suaranya menyebar ke seluruh lingkungan. Ujian batu takdir telah dimulai. Siapa yang akan melakukannya? Biarkan aku yang melakukannya. Sosok itu berubah menjadi petir dan langsung melesat maju. Sosok itu adalah Lei Zhen. Pada saat ini, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus mencari tahu apa takdirnya. Utusan perunggu tidak mengatakan apa-apa. Yang lain juga penasaran. Mereka ingin melihat seperti apa masa depan Lei Zhen. Pada saat yang sama, mereka juga ingin tahu bagaimana batu takdir akan menguji takdirnya. Lei Zhen terus berjalan maju. Dia menggambar garis darah di telapak tangannya dan kemudian menempelkan tangannya di batu takdir. Darah menyatu dengan batu takdir. Pada saat berikutnya, cahaya di batu takdir berputar dan terjalin dengan dao agung. Semua orang merasa gugup dan menantikannya. Adapun Lei Zhen, dia sangat gugup. Pada saat ini, batu takdir berubah. Perubahan-perubahan itu saling terkait dan membentuk suatu gambar. Dalam ilusi itu, ada sosok yang perkasa dan luar biasa. Menginjak guntur, dia tampak seperti dewa petir. Ada tiga bunga aneh di atas kepalanya. Bunga-bunga itu terbentuk dengan cepat dan menjadi semakin berwarna. Lalu ketiga bunga ungu aneh itu menghilang. Segala macam tanda keberuntungan turun antara langit dan bumi. Apa itu tadi? Semua orang terkejut dan tidak mengerti. Mereka memperhatikan dengan saksama dan tidak berani bernapas dengan keras. Tanda-tanda keberuntungan dari langit dan bumi segera berkumpul. Pada akhirnya, ada bayangan bunga teratai, tetapi tidak padat. Itu sangat samar. Tak lama kemudian, semua ilusi itu lenyap. Lei Zhen juga bingung. Dia menatap utusan perunggu dan berkata dengan hormat, Senior, tolong beri saya pencerahan. Utusan perunggu berkata dengan acuh tak acuh. Tiga bunga aneh di kepalanya adalah tiga bunga yang menonjol. Sejak saat itu, dia menjadi orang suci kecil. Tanda-tanda keberuntungan di langit adalah tanda-tanda keberuntungan dari surga. Dari situ, ia bisa menjadi seorang yang mulia. Ketika dia mengatakan hal itu, orang banyak menjadi gempar. Dengan kata lain, Lei Zhen bisa menjadi seorang venerate suci. Itu sungguh menakjubkan. Seseorang berkata, apakah dia hanya seorang yang mulia suci? Mereka berpikir bahwa Lei Zhen dapat menjadi seorang raja suci. Ekspresi Lei Zhen berubah drastis. Meskipun menjadi seorang pemuja suci juga merupakan seorang ahli tertinggi, dia tidak mau menerimanya. Tujuannya adalah menjadi raja suci. Senior, apa itu raja suci? Lei Zhen bertanya dengan cepat. Utusan perunggu berkata dengan acuh tak acuh. Tangga teratai merupakan ilusi raja suci. Begitu kata-kata itu keluar, orang banyak kembali gempar. Pada akhirnya, semua fenomena aneh itu membentuk teratai ilusi di bawah kaki Lei Zhen. Dia masih belum mencapai level Lotus Blooming Step, tetapi dia telah melampaui level Heavenly General Auspacius Science. Apa yang sedang terjadi? Utusan itu memandang Lei Zhen dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi seorang venerate suci. Namun, dengan bakat yang kamu miliki, tidak akan mudah bagimu untuk menjadi raja bijak. Jika seseorang tidak memiliki kesempatan yang menantang surga, seseorang tidak akan bisa menjadi raja bijak. Berita ini bagaikan guntur yang menggelegar. Wajah Lei Zhen berubah jelek. Mengingat bakatnya, dia hanya bisa menjadi seorang yang mulia suci. Ukulan itu terlalu berat baginya. Orang harus tahu bahwa Sage King dan Sage Soverein hanya berjarak dua kata, tetapi identitas mereka sangat berbeda. Raja bijak merupakan eksistensi tertinggi di alam astral kedua. Para santo yang mulia hanya dapat berlutut di hadapan para raja santo. Namun, yang lainnya sangat iri. Meskipun mereka tidak bisa menjadi raja suci, para yang mulia suci sangat menakutkan. Itu adalah ahli tertinggi yang bisa menyapu seluruh bidang bintang. Jika mereka bisa menjadi satu, mereka mungkin akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya. Saya masih punya kesempatan. Lei Zhen mengepalkan tangannya. Bukannya dia tidak bisa menjadi raja Sage, tetapi jalan ini jauh lebih sulit. Selama ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Lei Zhen menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih, senior. Lalu, dia melangkah mundur. Siapa yang akan menjadi berikutnya? Semua orang menantikannya. Sejujurnya, tidak semua orang memiliki kesempatan dan kekuatan untuk meramalkan takdir. Beberapa orang bahkan tidak memiliki bunga dao, apalagi bisa meramalkan takdir. Kebanyakan orang datang ke planet takdir untuk mencari harta karun dan bekerja keras untuk memperbaiki diri. Hanya sebagian kecil orang yang ingin mengetahui masa depan mereka. Dan kelompok orang ini adalah mereka yang berdiri di puncak keberadaan. Aku akan melakukannya. Kilin berkepala sembilan segera melangkah keluar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kali ini, dia telah kehilangan begitu banyak nyawa. Dia menginginkan hasil yang sempurna. Dia melotot tajam ke arah linsuan, lalu datang di depan batu takdir. Dia membungkuk hormat. Dia memotong telapak tangannya dan meletakkannya di batu takdir. Semua orang merasa gugup dan bersemangat lagi. Mereka tidak tahu tingkat apa yang bisa dicapai kilin berkepala sembilan. Tak lama kemudian, sosok kilin berkepala sembilan muncul di batu takdir. Tiga bunga muncul di atas kepalanya dan tanda-tanda keberuntungan pun muncul. Itu adalah Raja Bijak. Banyak orang berseru. Namun, itu belum berakhir. Setelah tanda-tanda keberuntungan muncul, bunga teratai muncul di bawah kakinya. Bunga teratai mekar di setiap langkah. Astaga, Raja Bijak. Kilin berkepala sembilan ini memiliki potensi untuk menjadi Raja Bijak. Semua orang berteriak. Bibir nine-headed kilin melengkung membentuk senyum. Bagus sekali. Wajah Lei Zhen berubah dingin saat melihat ini. Sialan, dia telah dikalahkan oleh pihak lain. Utusan perunggu itu juga menganggup pelan. Jika tidak ada kecelakaan, dengan bakat dan potensimu, kau bisa menjadi Raja Sage. Terima kasih, utusan. Kilin berkepala sembilan membungku hormat dan kemudian berjalan pergi dengan bangga. Selama waktu ini, dia melirik Lin Suan dengan sedikit provokasi. Lin Suan mencibir. Bukankah Kilin berkepala sembilan adalah Raja Bijak? Ia yakin bahwa dengan bakatnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Raja Bijak. Selanjutnya, lebih banyak ahli yang naik. Mereka adalah murid utama, murid ajaib, atau tetua. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah para venerate suci. Hanya ada sedikit Raja Bijak. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya menjadi seorang Raja Bijak. Namun, itu masuk akal. Setelah menjadi Raja Sage, seseorang dapat membuka kota Sage dan menerima 10.000 Sage. Betapa mulianya itu. Adapun mereka yang berada di atas Raja Bijak, tak seorang pun muncul. Mungkinkah seseorang menjadi Sage tertinggi? Semua orang tidak berani mempercayainya. Ada banyak kota Sage di alam astral, namun mungkin tidak ada Sage tertinggi. Saat memikirkan Sang Bijak tertinggi, Lin Suan dan yang lainnya teringat padalah Heishan. Ini adalah sisa jiwa dari seorang Sage tertinggi. Mereka bertanya-tanya apa yang dialami Heishan saat itu sehingga dia meninggal. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran. Bagaimana Heishan bisa berada di Istana Emas? Apakah dia dalam bahaya? Tak lama kemudian, teriakan lain terdengar. Ternyata setiap langkahnya menciptakan bunga teratai, membentuk wujud seorang Raja Bijak. Hal ini membuat semua orang berseru. Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Siapa itu? Ini luar biasa. Li Hong Siu dan yang lainnya memperhatikan dengan saksama. Itu Jian Chen. Naga merah dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Jian Chen, murid utama pavilion 10.000 Pedang, menciptakan bunga teratai di setiap langkahnya. Tampaknya bakatnya memang sangat kuat. Selanjutnya, dua wanita cantik yang tak tertandingi, Gau Yue dan Biluo, juga ikut mengikuti ujian. Terima kasih telah menonton.